Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan download kali ini akan segera tercapai Amin Oke langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan mengulas kembali Mengenai cara melakukan ataupun mengecek Dari tagihan cicilan angsuran Suzuki Finance Melalui dari aplikasi dompe digital OVO Nah buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebumbungan Ataupun kalian sih ingin melakukan pembayaran sekarang langsung Melalui dari aplikasi dompe digital OVO Dari pembayaran cicilan kredit Angsuran dari Suzuki Finance Untuk step dan caranya seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu Kedalam aplikasi OVO nya Dan sampai di halaman ini Buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pembayaran Secara langsung Tinggal isikan saja disini saldo OVO nya Sesuai dari nominal tagihan yang ingin kalian bayarkan Dan untuk cara mengeceknya seperti ini Silahkan kalian tinggal pilih saja ke menu tagihan Kemudian pilih ke menu angsuran kredit disini Ya di klik sekali Kemudian di share pencarian Cari saja disini Suzuki Finance ya Ya sudah muncul seperti ini Suzuki Finance Indonesia tinggal di klik sekali Selanjutnya kalian tinggal input saja disini Nomor pelanggan ataupun nomor kontrak Nomor pembayaran kredit yang kalian miliki Ya kita akan input seperti ini Kemudian klik checklist di pojok kanan bawah Selanjutnya pilih ke menu lanjut ke pembayaran di bawah Dan disini langsung muncul Informasi pelanggan dari detail pembayaran Yang terdapat sesuai dari data Dari Suzuki Finance tersebut Dan disini ada nomor pelanggan Kemudian nama pelangganya Pastikan ini sudah benar dan tanggal jatuh tempo Masuk di tanggal 4 bulan Mei 2023 Dan masuk di angsuran ke 32 Ya jadi teman-teman bisa diperhatikan disini Untuk angsuran sudah masuk ke 32 Dan buat kalian yang ingin melakukan pembayaran Bisa kalian isi saldo terlebih dahulu Untuk melakukan pembayaran Dan disini terkena biaya admin Dari aplikasi OVO nya Ada Rp5.045 Oke klik konfirmasi di pojok kanan Untuk melanjutkan ke pembayaran Kemudian klik bayar sekarang di pojok kanan bawah Selanjutnya kalian ingin inputkan saja Pin dari aplikasi OVO Dan setelah kalian melakukan pembayaran Bisa kalian cek kembali Kurang lebihnya 3 sampai 10 menitan Jika memang pembayaran ataupun tagihan Sudah masuk ke bulan depan Arti pembayaran sudah masuk ke dalam perusahaan Dari Suzuki Finance Indonesia Dan begitu untuk cara mengecek Ataupun melakukan pembayaran Dari Suzuki Finance Indonesia Melalui aplikasi dompet digital OVO Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax